Yah! Aduh... Gawat nih kalo sampe si bunda tau. Harus diumpetin. Aduh... Hai Anci Fera. Anci Fera kenalin. Anci Fera kenalin. Ini Lia. Alia. Ini Mbak Kiki. Kenalin. Ini Anci Fera temennya bunda. Oh... Anjan. Lia ini ta. Nah Lin, Lia ini sebenernya bisa dibilang tetangga deketnya opak Onyo. Dan ini sebenernya kayak gak harus aku ucapin sama orang yang baru Lia kenal sui. Tapi yaudahlah biar orang semua tau. Lia ini adalah masa depannya opak Onyo, adewin saya ya. Udah opak... Nyan nih. Opa engetuk kapan ya? Ya biar kekejadian lah. Iya apaan sih? Mbak Kiki nyangkut aja deh. Opa, kenapa? Gak apa-apa kok. Oh, gak apa-apa. Oh, cincang. Iya, soalnya tadi Lia kira Opa tuh ngetuk hatinya Lia. Padahal mah kalo gak usah diketuk juga udah kebuka. Untuk Opa, Onyo. Cincang ya. Kalian itu ya, ya ampun gemes banget. Saya tuh jadi inget anak-anak saya. Anak-anak tante. Tante? Ada ya yang mau jadi anaknya tante? Canda, canda anak. Ada dong. Tapi Lia mulai asking-asking gak? Apa tuh? Emang tante anaknya dimana? Iya kan kebetulan anak-anak tante itu kan pada gak tahan panas. Jadi tante sekolahin mereka di negara-negara yang ada saljunya. Oh pasti kayak di Switzerland, Korea, dan everywhere-everywhere gitu kan? Di luar negerinya dimana ya tante? Di Vietnam. Tante selain berkemilau suka bercanda ya orangnya. Tante di Vietnam sih gak rasa alju ya. Ya setahu kita gak ada. Setahu kita gak rasa alju ya. Nah ini berdua kalian pasti pernah ke Vietnam? Pernah. Waktu itu kita cuman mau minum air putih doang. Itu pasti cuman Vietnam pinggir-pinggirannya. Vietnam itu ada, yang saljunya ada. Ada kok anak tante, tante, anak tante gak tahan panas. Maaf tante anaknya gak tahan panas. Maaf itu anak atau lili. Canda tante. Canda emang. Sokyo itu siapa? Iya, jadi tante taruh di sana. Apa? 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 Hei. Udah. Weh. Udinja ya. Weh. Eh, eh, eh. Main deket-deket aja. Mau dus ya? Iya, sinta. Aku memaluk dirimu sekali ini. Udinja aja. Upa, lepaskan tanganmu yang manis itu dari punitnya. Udinja, hatinya sakit. Tante gak ada niatan mau nolongin dia. Upa! Udinja, Upa! Yaudah, ayo kerja aja deh. Aku tuh mau kerja tapi jadi gak tenang. Kalo ninggalin kamu ada si Vera di rumah. Udah, tenang aja. Kamu udah mau telat loh. Kamu pergi kerja aja dulu ya. Gimana mau tenang? Nanti kalo kamu kehasut lagi sama si Vera inget gak? Waktu kamu kehasut buat beli belanja tas branded. Ternyata apa? KW kan? Inget gak? Iya sih. Tapi tenang aja, ayah. Bunda janji bunda gak akan beli apa-apa dari Vera. Yakin bunda? Janji? Janji. Janji? Dari si ku cici gak yakin ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sejuh, delapan, sembilan, sembilan. Ayahnya udah pas itu semuanya deh. Dua belas. Dua belas. Udah lah ya. Udah pas. Kamu pasti percaya lah ya. Iya dong. Aduh makasih loh. Nih nih ya. Nih. Nih. Ini ya kamu beli ini tuh gak rugi. Karena ini tuh cuma ada tiga. Tiga? Di world itu cuma ada tiga. Hmm. Kamu tau siapa gak sih? Siapa? Pertama itu Kim Kardashian. Oh. Oh my God. Edelton. Seriusan? Dan yang ketiga kamu. Ketiga kamu. Iya kan? Aku tuh senang emang berbisnis sama kamu deh. Ah. Lima juta. Serius? Ini mahal banget bun. Soalnya ini limited edition ya. Jadi cuma ada tiga di dunia. Apaan sih limited edition? Ini mah kayak gini pasar banyak. Muter pasar gembrong gini banyak. Yaudahlah ya. Niklasin aja. Udah kebeli juga. Mau gimana lagi? Yang pasti Talia suka banget sama bonekanya. Dia senang udah. Yang penting bundanya happy. Talianya happy. Kan udah. Iya, 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 iya. Oke, oke. Apa-apa kan? Oke. Udah ayah semangat kerja lagi. Oke. Aku mau kita lihat dulu ya. Nih. Lima juta. Apa hebat gak sih di boneka? Nih. Nih. Apa sih? Eh. 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 Apa lo? Eh. Ya. Aduh. Gawat nih kalo sampe si bunda tau. Harus diumpetin. Tapi dimana ya? Sini aja. Hah? Kok ada boneka neng prinses disini sih? Eh, kok copot? Wah... Sini aja. Ganggu. Ganggu ntar. Pada bangun. Papa, papa, papa. Kok mana ini sih? Juk, Rizmi. Juk. Juk, eh. Ini kamu tak mau. Oh, emang ini Icet teh tadi. Di solantah, Ajun. Terus Icet teh haus. Karena haus, Icet itu jadi haus. Karena haus, Icet itu jadi kayak gitu. Pengen minum. Tinggal ngambia minum atau Icet. Bukan, bukan itu kak Eman. Icet teh tadi mau ngambil minum. Si Icet teh lihat. Ini boneka. Terus Icet capotin kepalanya. Udah, udah, udah. Udah, udah, jangan nangis ya. Udah, udah. Icet teh jangan khawatir. Kamu emang teh udah lama kerja di sini. Jadi, Mak Eman teh tau. Sikap ayah Ruben sama Ibu Enda teh baik banget. Kalo misalkan Icet ngomongnya baik-baik sama mereka. Pasti mereka gak akan jahatin Icet. Beneran, kak Eman. Beneran atau Icet? Nah, gini ya. Kalo misalkan Kak Eman salah. Kak Eman teh bersedia jadi pacar Icet. Tapi, kalo misalkan Kak Eman bener. Icet harus mau jadi pacar Mak Eman. Gimana? Mau gak? An Huu ссыл Glog uputtan atukang Iman. Hmm. Icet teh bingung harus jawab apa? Terus si Abah tadi kampung pesan ke Icet. Kalo misal kan Icet teh bingung, Icet ga usah ngejawab. Kak Tete diem aja. L lado Terima kasih.